Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI menyampaikan orasi ilmiah dalam peringatan 42 tahun Fakultas Kedoktoran Universitas Syakwala di Gedung AAC Dayan Daud, Banda Aceh pada Kamis 3 Oktober 2024. Acara ini mengangkat tema sinergi dan kolaborasi melahirkan lulusan FKUSK peduli negeri menuju global excellent. Dalam orasinya, Safrizal menyoroti pentingnya profesi dokter bagi pembangunan bangsa. Ia mengatakan sebanyak 25% anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter. Ini menandakan betapa profesi ini memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari dan mengisi relung hati generasi muda. Safrizal juga menekankan bahwa profesi dokter adalah profesi yang mulia karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan nyawa manusia. Ia berpesan kepada para calon dokter agar terus menjaga kemuliaan profesi ini sepanjang karir mereka. Safrizal juga memaparkan data BPS di mana tercatat ada 183.694 dokter di Indonesia per tahun 2023. Jika dibandingkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada 2023 yaitu sebanyak 278.696.100 orang, Maka rasio dokter di Indonesia sebanyak 0,66 alias hanya terlapa 1 dokter pada tiap 1.517 orang. Ini menandakan Indonesia mengalami defisi rasio 4 dokter. Hal itu merujuk pada rasio dokter menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu 1,00 atau 1 orang dokter di tiap 1.000 penduduk. Sementara itu, Rektor Universitas Syakwala Prof. Marwan memuji peran FKUSK dalam mencetak dokter-dokter berkualitas. Marwan menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara FKUSK dan berbagai pihak akan terus diperkuat untuk memastikan kualitas lulusan semakin unggul. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Aceh yang telah berpartisipasi dalam peringatan tersebut melalui orasi ilmiah yang inspiratif. Terima kasih telah menonton!